Pemirsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendatangi warga korban pengusuran di akwarium pasar ikan penjaringan Jakarta Utara yang ternyata hingga kini ada yang masih bertahan di tenda pengusian setelah penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Akan mempertahankan kampung luar batang, sobat itu merupakan petun sejarah dengan ditinggalan daripada si Hadir Hussein al-Adrus dan itu kita akan berjalan supaya tidak ada pengusuran bisa. Akan pada yang sudah terjadi pengusuran, maka kita akan melakukan adukasi untuk membelah hak-hak mereka sebagai warga negara. Sementara itu mengenai luar batang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengatakan bangunan-bangunan peninggalan Belanda di kawasan tersebut akan direstorasi seperti keadaan semua untuk dijadikan tujuan wisata. Dari temuan arkeolog, kawasan tersebut sejak semula memang merupakan kawasan bangunan milik VOC, bukan milik warga. Kalau zaman Belanda ada gudang VOC, dia kasih gak kamu bikin rumah di atas gudangnya? Logika aja, terus ada pasar heksagonal. Di tengahnya kosong untuk orang lalu-lalang. Bisa gak kamu bikin rumah? Rencananya, penertiban warga luar batang akan dilakukan setelah rumah susung untuk warga siap ditempati. Dari Jakarta, Tim Ilkutan, Metro TV. Bisa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terkait kasus Tugan Sob Pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Hingga sore ini AHOK masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Mohamad Sanusi dan dirut PT APL Arisman Wijaya. Masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada AHOK. Sebelumnya saat ditemui di balai kota, AHOK menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait dengan apa yang akan ditanyakan penyidik kepada dirinya pada pemeriksaan kali ini. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya saya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu aja. Saya gak tau. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau sebuah proses teknis, harusnya gak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil lima kali saya kira itu. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Kira-kira Bapak akan melengkapi informasinya apa aja? Saya gak tau. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu, sudah saya sampaikan untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya gak berani kan. Urusan KPK, dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, gak korum-korum gitu kan. Saya gak bisa duga. KPK masih mendalami kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan politikus Partai Gerindra yang juga mantan ketua Komisi DPR-DDKI M. Sanusi. KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemperof TGI Jakarta, DPR-DDKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkaya suap, perkara suap reklamasi. Penanganan skandal suap reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih terus bergulir di Lembaga Anti-Rasua Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, guna mendalami dugaan keterlibatan eksekutif dalam skandal suap reklamasi. Dugaan suap terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta juga membuat citra Lembaga Dewan DKI semakin terpuruk. Berkali-kali, sejumlah pimpinan DPR-DDKI Jakarta yang juga pimpinan badan legislasi diperiksa KPK. Mulai dari Entavik, Meri Hotma, Feral Sofian, bahkan Ketua DPR-DDKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Selain itu, KPK juga beberapa kali memeriksa staf khusus Ahok, Sunni Tanwijaya. Sunni mengaku, ia merupakan penghubung Ahok dan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proses reklamasi. Sementara dari pihak pengusaha pengembang, KPK telah lebih dari dua kali memeriksa pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, serta anaknya Presdir PT ASG Richard Halim. Namun hingga dua bulan kasus ini bergulir, belum ada satu pun dari berbagai pihak yang telah diperiksa tersebut. ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK. KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus swab ini, yakni mantan Ketua Komisi DPR-DDKI Jakarta, M. Sanusi, Presdir PT APL, Ariman Wijaya, dan asisten pribadi PT APL, Trinanda Prihantoro. Akankah pemeriksaan Ahok yang pertama kalinya oleh KPK ini berpengaruh pada penetapan tersangka baru dalam skandal swab reklamasi Teluk Jakarta, kita tunggu saja langkah konkret dari KPK. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu KPK telah berkali-kali memperiksa pejabat dan pimpinan DPR-DDKI Jakarta terkait kasus swab reklamasi Teluk Jakarta. Namun diakini belum ada tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. Lalu apa yang menjadi kendala KPK dalam menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini? Berikut informasinya untuk Anda. Ketua Badan Legislasi Daerah DPR-DDKI Muhammad Taufik yang juga kakak kandung tersangka dari kasus swab Ketua Komisi DPR-DDKI Jakarta Muhammad Sanusi sudah enam kali diperiksa KPK. Baru kali inilah bagi KPK telah memeriksa seseorang saksi sebanyak enam kali tanpa disertai adanya tersangka baru dalam kasus yang sama. Menurut pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyu Adriati seringnya Muhammad Taufik dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus swab properda reklamasi ini dikarenakan Taufik dianggap orang yang banyak mengetahui soal tersangka M Sanusi yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Karena dia memang banyak tahu tentang si MSN itu dan juga pembahasan properda itu makanya memang banyak fakta-fakta yang memang harus dikonfirmasi ke dia. Selain M Taufik, penyidik KPK juga telah meminta keterangan dari anggota DPRD lainnya termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama. Tidak hanya dari kalangan Dewan, KPK juga meminta keterangan dari pihak-pihak pengembang yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akankah ada yang menjadi tersangka baru dalam swab properda reklamasi menyusul M Sanusi? Dari Jakarta, Tim Leputan Metro TV. Kita balik ke informasi menjelang Munaslu Pantai Gokar yang akan digelar di Bali pada tanggal 15 Mei mendatang. Berbagai persiapan terus dilakukan panditia lokal Bali. Seluruh hotel di kawasan Nusa 2 dan sekitarnya telah dipesan panditia untuk 1.700 peserta dari DPD seluruh Indonesia. Panditia memeriksa progres persiapan mulai dari koordinasi pengamanan, persiapan lokasi hingga penginapan para pengurus DPD. Untuk pengamanan Munaslu, kepolisian daerah Bali akan mengalokasikan 300 personel dibantu dengan Angkatan Muda Partai Gokar sebanyak 500 orang dan pecalang sebanyak 150 orang. Lebih dari 4.000 peserta dipastikan akan menghadiri Munaslu yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Yusuf Kala membantai isu pemerintah berpihak pada calon tertentu menjelang Munaslu Partai Gokar. Jika menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi keadaan Gokar untuk memenangkan calon tertentu. Kemarin Presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, ingin memberikan pesan bahwa sama sekali Presiden itu tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapapun. Sama sekali tidak. Alasannya pertama, Pak Joko itu bukan Angkatan Gokar. Yang kedua, tidak ingin mengembalikan lagi calon tertentu untuk pemerintah atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang. Menjelang pelaksanaan Munaslu Partai Gokar, para calon ketomu mulai bermanuver. Visi merapat serta berebut resul Presiden menjadi strategi yang dijual para Cakatum Gokar. Bermanuver, itulah yang tengah dilakukan para calon ketua umum Partai Gokar yang akan bertarung pada Munaslu tanggal 15 Mei mendatang. Menyatakan akan merapat dan mendukung pemerintah Jokowi JK menjadi salah satu visi yang disampaikan para Cakatum. Namun beredar kabar hanya satu calon ketua umum yakni Setia Novantola yang mendapat restu dari Presiden Jokowi Dodo. Restu tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi kabar yang beredar, Menkopol Hukam Luhut Binsar Panjaitan pun meradang. Ia menegaskan tidak ada intervensi Presiden melalui dirinya. Menurut pengamad politik Hantayuda, budaya partai beringin yang selalu dekat dan berada di balik pemerintah penguasa selama ini tidak dapat dilakukan oleh para Cakatum. Kondisi partai yang telah terkoyak-koyak membuat keputusan ada di tangan pemilik suara di arena Munasluk mendatang. Itu bagian dari strategi kandidat-kandidat. Strategi dari Cakatum. Jadi seolah-olah dia yang mengklaim si A bilang jadi pintar-pintar belum tentu juga dia dapat dukungan kan. Jadi ada dua faktor ini yang mungkin dikatakan. Cakatum dan pemilik suara. Cakatumnya saya kok yang didukung pemerintah, saya yang didukung pemerintah, saya yang didukung oleh Presiden, saya yang dukung WAPRES. Potong di situ penentunya ada di pemilik suara. Dari delapan kandidat Cakatum yang muncul mewakili latar belakang yang berbeda serta catatan rekam jejak masing-masing. Namun demikian, menurut salah satu Cakatum yang digadang-gadang sebagai kuda hitam, Air Langga Hartarto, hal tersebut tidaklah penting. Yang terpenting saat ini adalah beradu ide konstruktif untuk membangun Golkar lebih baik. Mungkin kita poros tengah. Karena kami sudah berkomunikasi dengan empat calon ketua umum yang lain, yaitu Sahrul Yassin Limpo, Aziz Samsuddin, Mahyuddin, bahkan Priobudi Santoso. Pertemuannya kita pertemuan awal untuk tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Jadi yang lain itu nanti kami akan gabungkan menjadi satu kekuatan. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Munaslup Golkar kali ini memang menjadi pertaruhan besar bagaimana partai beringin bisa mewujudkan rekonsiliasi pasca terpecah belah. Selain itu, Munaslup juga diharapkan menjadi tonggak baru Golkar yang tidak bergantung dengan pemerintah penguasa serta menjadi partai yang bebas dari budaya transaksional. Tim Liputan, Metro TV